Angka penyebaran COVID-19 di Indonesia terus menanjak naik dan belum menunjukkan penurunan sama sekali. Persenin kemarin, sudah 88.214 orang Indonesia tertular COVID-19. Sementara 4.239 orang di antaranya meninggal dunia. Sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia kini berada di urutan ke-25 dari 215 negara atau wilayah di dunia yang terpapar COVID-19. Kita kini menjadi negara yang terparah terdampak pandemi di Asia Tenggara. Bahkan jumlah warga Indonesia yang tertular COVID-19 melampaui kasus di Tiongkok, tempat virus ini berkembang biak pertama kali. Penurunan angka penularan corona di Indonesia masih jauh panggang dari api. Bahkan para ahli epidemiologi memprediksi akhir Juli ini, warga Indonesia yang tertular COVID-19 telah mencapai lebih dari 100 ribu orang. Pemerintah mengatakan terus berupaya melakukan berbagai upaya dengan meningkatkan pemeriksaan warga. Kapasitas uji tes terhadap warga disebut terus ditambah. Pemerintah juga terus mengimbau masyarakat untuk terus menaati dan menerapkan protokol kesehatan di tempat-tempat keramaian. Bahkan untuk menertibkan warga yang bandel, sejumlah daerah berencana untuk menerapkan denda bagi pelanggar protokol kesehatan. Di tengah angka penyebaran yang terus menanjak naik, pemerintah juga mengumumkan akan segera mendatangkan vaksin COVID-19 dari Tiongkok yang belum mendapatkan rekomendasi dari Lembaga Kesehatan Dunia WHO. Vaksin itu diimpor biopharma dari Tiongkok dan akan diuji klinis tahap ketiga pada Agustus mendatang. Pemerintah kini juga telah membubarkan gugus tugas penanganan COVID-19 dan menggantinya menjadi satuan tugas penanganan COVID-19 yang berada di bawah Koordinasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Harapannya, lewat struktur baru itu, dampak pandemi dapat dikendalikan lebih baik lagi. Lalu apakah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah selama ini sudah cukup maksimal dalam menekan laju penularan dan angka kematian warga akibat terjangkit virus corona? Kebijakan apa lagi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengerem laju COVID-19? Angka kasus penularan COVID-19 di Indonesia diprediksi akan mencapai 100 ribu pada akhir bulan ini. Lalu apakah ini penyebaran COVID-19 di masyarakat semakin sulit dikendalikan? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Deddy Supratman yang telah bersama kami di studio saat ini. Terima kasih Pak Deddy telah hadir bersama kami dalam lunch talk. Angka 100 ribu ini adalah prediksi yang akan kita dapatkan di akhir bulan ini. Ini Anda melihatnya seperti apa? Mengingat sekarang saja atau per Senin kemarin sudah 88 ribu lebih. Tapi hal itu mungkin saja terjadikan menurut Anda, Pak Deddy? Ya, Mbak Elisa. Pertama memang kami dari Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia menyampaikan keprihatinannya karena kita tahu kasus COVID-19 terus meningkat seperti itu. Tadi Mbak Elisa menyebut saat ini sudah di angka 88 ribu dan kalau kita lihat trennya itu harian terus meningkat. Dulu ratusan, ribuan dan dalam beberapa hari terakhir kita lihat sudah di angka di atas 1.500 seperti itu. Akhir juri masih ada 10 hari lagi. Itu artinya kalau kita ambil 10 hari saja, di angka 1.500 atau 1.600, itu artinya akan ada penambahan sekitar 16 ribu kasus baru. Kalau kita tambah dengan 88 ribu saat ini, itu sudah melampaui angka 100 ribu seperti itu. Padahal kalau kita lihat, tadi kita saksikan bersama, kita sudah melampaui Cina seperti itu. Padahal Cina itu melakukan tes lebih dari 90 juta. Indonesia itu baru 1,2 juta spesimen dari sekitar 700 ribu orang seperti itu. Artinya kalau kita terus meningkatkan jumlah testingnya, itu pasti akan ditemukan kasus yang lebih tinggi lagi seperti itu. Pemerintah kemarin menyampaikan akan mengajar target di angka sekitar 30 ribu per hari seperti itu. Kemarin kita tahu itu kasus positif 1.600 itu didapat dari pemeriksaan spesimen sekitar 14 ribu. Itu baru separuhnya. Iya, iya. Itu dia, itu artinya positif ratenya juga terus meningkat. Dan tentu kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Dan kita perlu semua mengkoreksi diri, baik pemerintah, masyarakat, kita harus menekan laju pandemi ini. Jangan sampai terus meningkat seperti Amerika, misalnya dan lain sebagainya. Oke, kalau kita harus mengkoreksi, kita bagi dua ya. Ini baik pemerintah maupun masyarakat. Kalau kita lihat dari pemerintahnya sendiri, apa yang perlu dikoreksi saat ini? Mengingat bahwa angka ini terus saja meningkat, bahkan Presiden juga mengatakan sebenarnya kita akan berada di puncak ini pada Agustus atau September seperti itu. Tapi kalau melihatnya ini bisa-bisa mungkin bobo lagi, kan targetnya tadinya kan Juli, kemudian naik lagi, naik lagi dan mundur-mundur terus. Nah, Anda melihat apa yang perlu dikoreksi di sini? Salahnya di mana sebenarnya? Ya, kami melihat satu pada aspek leadership ya, adalah sih Pak Jokowi sebagai Presiden cukup tegas dengan memimpin upaya penanggungan COVID ini. Namun di bawah kita seringkali melihat inkonsistensi kebijakan. Misal belum lama kita lihat ada perubahan nomenkratur, yang menurut kami itu penting tapi tidak prioritas untuk saat ini. Lalu kita tahu saat ini juga ada gugus tugas yang dalam dana kutip, kalau kita lihat kemarin Presiden menerbitkan perpes baru, itu artinya perpes selama sudah tidak berlaku dan gugus tugas tindakan hubar seperti itu. Walaupun saya lihat Pak Doni masih ada dalam struktur yang baru, tapi itu artinya akan berbeda, tidak selincah seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya Pak Doni sebagai Kepala atau Ketua Gugus Tugas itu bisa lebih rincah, lebih gesit dalam mengambil kebijakan, sekarang tentu tidak bisa seperti sebelumnya lagi. Karena Ketuanya kan sudah dipegang oleh Pak Erick Tohir ya sebagai pelaksananya. Jadi, inkonsistensi kuncinya. Inkonsistensi. Ya, saya melihat terjadi itu. Karena juga kalau kita lihat kemarin, apakah dengan adanya perubahan saat ini dengan mengubah struktur gugus tugas juga, Anda melihatnya jadi terpecahkah fokusnya? Karena kalau kita lihat saat ini juga, kalau kemarin kan gugus tugas penanganan COVID-19, berarti akan lebih fokus kepada penanganan COVID-19. Tapi saat ini adalah ekonomi nasional dan juga kesehatan, salah satunya juga terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Ini memang menjadi dampak dari COVID-19 ini. Tapi Anda melihatnya seperti itu kah? Ya, saya melihatnya kalau dari judul kan itu jelas perpres 82 itu tentang penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Itu bagus, namun demikian. Sekali lagi, ini pilihan kebijakan. Pemerintah harus punya fokus, mana yang mesti diatasi dulu. Dua-duanya harus bangkit seperti itu. Namun, sekali lagi kita harus punya strategi. Dan kami dari kalangan saya mendorong untuk kemudian jangan buru-buru dulu membuka semua sektor ekonomi. Karena dampaknya, ini kasus akan terus naik. Dan akhirnya apa? Ekonomi juga jebol. Itu yang kami khawatirkan. Seperti Amerika misalnya. Ini harus kita kendalikan. Artinya, sabar dulu. Kami pun di kalangan teman-teman yang disesatkan pasti ingin semua bisa beli normal kembali. Namun faktanya mungkin tadi kita bisa bergeser ke masyarakat ya. Banyak protokol-protokol dilanggar seperti itu. Artinya, selama kasus naik, protokol dilanggar, ekonomi jangan buru-buru dibuka dulu seperti itu. Kami sangat mendukung. Kami pun sebagai warga masyarakat sangat prehatin banyak masyarakat yang sebagai kesusahan. Namun, kalau tidak hati-hati, ini dampaknya adalah pada nanti kasus terus naik, ekonomi juga jebol. Itu inkonsistensi yang pertama. Inkonsistensi yang kedua, kami mengingatkan. Presiden telah menerapkan darurat kesihatan masyarakat seperti itu. Itu artinya, saat Presiden menerapkan itu, itu masyarakatlah yang digadat terdepan. Upaya-upaya kesihatan masyarakat itu digadat terdepan. Upaya kesihatan masyarakat itu apa? Artinya, lebih menekankan pada aspek promosi kesehatan dan pencegahan penyakit seperti itu. Namun hari ini kita lihat, misal insentif ataupun santun yang diberikan, dari sisi kesehatannya lebih pada tenaga-tenaga medis yang di dalam gedung. Pernahal tenaga-tenaga kesihatan masyarakat yang di luar gedung, yang melakukan upaya promosi kesehatan, tracing, penemuan kasus, dan upaya penjagaan, itu kami melihat belum ada upaya mengapresiasi itu, seperti itu. Padahal kita tahu, saat ini pemerintah punya program-program jasat tangkap COVID-19, ataupun mungkin lain sebagainya, yang itu membutuhkan pendampingan dari tenaga-tenaga kesihatan masyarakat ini. Jadi, itu yang kami lihat inkonsistensi yang kedua dalam konteks kebijakan kesehatannya. Oke, jadi memang harus, kalau sekarang mau sukses, berarti harus ada satu upaya yang memang tegas, dan juga jangan sampai berubah-berubah di tengah-tengah, seperti itu ya. Nah, tadi kalau itu koreksi dari pemerintah, koreksi masyarakat sendiri, benarkah memang saat ini dilihat angka yang semakin meningkat itu salah satunya juga karena masyarakat yang kembali sudah mulai lalai, atau sudah mulai tidak memperhatikan lagi protokol kesehatan. Ini, Anda melihat belum lagi berita-berita atau informasi-informasi hoax yang muncul bahwa ini adalah rekayasa. Ini, ini apakah memang seperti itu kondisinya sebenarnya? Ya, sebenarnya yang terjadi di masyarakat itu pasti sangat erat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, seperti itu. Misal, Cina yang tegas dengan regulasinya itu cukup mampu menekan kasus dan masyarakat juga cukup patuh dengan kebijakan yang dibuat, seperti itu. Dan, kami melihat itu kan, ini kan awalnya terjadi, waktu itu euphoria setelah ada new normal, seperti itu. Sekarang diganti ya, adaptasi kebiasaan baru, seperti itu. Tapi, sudah kadung itu kan, Mbak Elisa bisa lihat saat dulu pertama ada PBB, bagaimana masyarakat begitu taat, patuh dengan kebijakan yang dibuat. Jalanan sepi itu kan, apa namanya, semua aktivitas yang bisa dilakukan dari rumah, dilakukan dari rumah, seperti itu. Namun memang saat kemudian ada, ada apa, pemerintah memang sudah bisa new normal, ta kan. Masyarakat menangkap ini semua sudah normal, seperti itu. Bisa beraktivitas kembali, itu kan, kantor-kantor dibuka, itu kan, semuanya dibuka, itu kan. Nah, tidak diimbangi dengan dukungan kebijakan. Misal, saat pemerintah mendorong untuk jaga jarak, stasiun, itu terjadi penumpukan penumpang yang begitu tinggi, seperti itu kita lihat di beberapa tempat. Busway, dan lain sebagainya. Ini yang saya melihat, dukungan kebijakan di pemerintah yang tidak siap, seperti itu mengantisi hal ini. Jadi, memang yang pertama harus dibangun itu adalah awareness-nya, bagaimana kemudian pemerintah membangun kesedaran bahwasannya kita belum pada situasi normal, gitu kan. Kita harus menerapkan protokol dengan ketat, jaga jarak, itu kan, apa namanya, memakai masker, itu kan, cuci tangan, itu kan. Kalau dulu kan kita bisa lihat di semua tempat, kalau kita pulang mungkin ke perumahan, atau di kampung-kampung, tempat cuci tangan itu ada di mana-mana, bahkan dilengkapi dengan tempat untuk desinfeksi, ya. Namun sekarang sudah jarang terlihat, bahkan kalau ada tempat cuci tangannya, airnya sudah tidak ada, sabunnya sudah tidak ada. Jadi, sangat terlihat bagaimana perubahan masyarakat merespon ini. Oke, kita tahu tadi yang Anda katakan terkait dengan ketegasan, ini salah satu yang juga lagi diperbincangkan adalah sejumlah daerah yang juga mulai menyiapkan sanksi. Apakah ini juga menjadi sebuah bentuk ketegasan agar masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan? Kita akan membahasnya nanti ya, Pak Deddy Usa Jidaw, bisa tetap lah bersama kami dalam Lashtalk.